Intro Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines Oke, lanjut ini kabar yang cukup mantap Datang dari perkembangan kedatangan alutsista baru TNI Angkatan Udara Bos Nah, jadi ternyata alutsista baru, matra udara yang kita tunggu-tunggu ini Gak cuma sekedar Rafale, Hercules, dan A400M Namun cukup banyak, selain jet tempur dan pesawat angkut Kita juga bakal kedatangan drone-drone tempur baru dan juga pesawat tanker Bahkan kini, sedang digenjot program overhaul atau program upgrade Modernisasi dari jet-jet tempur Sukhoi, Indonesia Nah, baru-baru ini kabarnya kasal Kepala staf Angkatan Udara kita pun telah melakukan rapat Terkait perkembangan kedatangan alutsista-alutsista baru Dan program-program modernisasi Angkatan Udara Indonesia Beserta infrastruktur yang diproyeksikan Akan menambah kekuatan Angkatan Udara Indonesia Bos Nah, lantas bagaimanakah perkembangan dan progresnya? Apa saja kah yang dirapatkan? Mari kita simak videonya sampai habis bosku Oke, dikutip dari beberapa sumber berita berikut Utamanya siaran pers TNI Angkatan Udara Bos Jadi baru-baru ini tepatnya pada Rabu 22 Mei 2024 kemarin Telah dibahas perkembangan pengadaan alutsista TNI Angkatan Udara Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI M. Tony Harjono Di ruang rapat Kasau, Mabesau, Cilangkap, Jakarta Dan tak main-main bos Rapat pun digelar maraton selama 3 hari Mulai dari tanggal 20 hingga 22 Mei 2024 kemarin Dan dihadiri oleh para pejabat petinggi-petinggi TNI Angkatan Udara Dalam keterangan TNI Angkatan Udara yang dikutip Jumat 24 Mei 2024 kemarin Masing-masing satuan tugas atau satgas pengadaan TNI Angkatan Udara pun melaporkan Perkembangan mengenai pengadaan alutsista-alutsista baru Angkatan Udara ini bos Yaitu meliputi pesawat tempur Rafale Kemudian pesawat tanker MRTT Kemudian radar Kemudian juga ada program upgrade atau overhaul jet tempur Sukhoi 2730 Dan lanjut kemudian juga ada perkembangan pengadaan UCF-E CH4 dan UCF-E ANKA dalam rapat tersebut Nah jadi artinya tak cuma Rafale bos Tapi kini kita juga sedang menunggu kedatangan pesawat MRTT Atau multi-roll transport tanker Kemudian ada radar yang mungkin ini maksudnya adalah radar GCI Yaitu Ground Control Interception Kemudian TNI Angkatan Udara kini juga sedang menjalankan program upgrade Untuk jet-jet tempur Sukhoi kita Dan selain menunggu drone ANKA TNI Angkatan Udara pun kini Ternyata juga sedang menunggu kedatangan drone tempur China Yang baru nih bos Yaitu drone CH4 Rainbow Nah kita bahas yang pertama Jadi yang pertama untuk jet tempur Rafale Sudah jelas nih Sudah sering diwacanakan bos Bahwa unit pertama atau kloter pertama dari jet tempur Rafale ini pun Dikabarkan bakal tiba di Indonesia pada tahun 2026 mendatang Dua tahun lagi bos Kloter pertama jet tempur Rafale datang ke Indonesia Oke lanjut kemudian untuk alut sista lainnya yang dibeli Kemhan RI Adalah sebanyak 12 unit drone tempur ANKA Yang diproduksi oleh Turkish Aerospace Industries Alias Ta'i Bos Nah Jadi berdasarkan keterangan resmi Kemhan Yang dirilis pada selasa 18 Juli 2023 kemarin Proses pembelian drone ini pun ditandai dengan adanya penandatanganan kontrak Dengan Turkish Aerospace pada tanggal 3 Februari 2023 Dan disebutkanlah bahwa pengiriman akan dilakukan selama 32 bulan setelah kontrak berlaku Nah jadi kalau kontraknya berlaku 3 Februari 2023 Artinya drone ANKA ini pun datang adalah sekitar bulan Oktober 2025 nanti bos Mantap mantap joss Ya kalian sabar sabar saja menunggu ya bos Kemudian lanjut tak disangka-sangka kita ternyata juga membeli lagi drone-drone tempur asal negeri Tiongkok Yaitu drone CH4 Rainbow Bos Nah admin pun kurang tahu nih Berapa banyak drone CH4 baru yang dibeli lagi oleh Angkatan Udara Indonesia Namun kabar terbarunya Mengenai drone ini pada tahun 2022 lalu Drone CH4 China ini pun telah menggunakan mesin baru bos Engine baru dan versi terbaru dari drone CH4 ini pun dapat terbang di ketinggian yang lebih tinggi Dengan daya tahan atau endurance yang lebih lama Dan dengan beban atau payload yang lebih berat Dimana kapasitas muatannya juga meningkat sekitar 30 hingga 50 persen Nah jadi ngeri-ngeri sedap nih bos Artinya drone CH4 versi baru ini pun dapat membawa senjata yang lebih besar Atau bisa juga yang lebih banyak Mudah-mudahan kita mendapatkan versi yang terbarunya ya Dan satu kelemahan dari drone buatan Tiongkok ini bos Dimana isu-isu yang beredar Setiap drone-drone buatan Tiongkok Ini sudah dipasangi sistem rahasia Yang membuat drone ini tidak bisa menyerang China bos Wilayah kedaulatan atau wilayah yang diklaim China Jadi kalau itu dilakukan Tapi kalau drone ini dipaksa melakukan untuk menyerang wilayah atau kedaulatan China Drone ini pun katanya bisa berbalik arah sendiri Ngeri-ngeri sedap Oke selanjutnya Kemarin pihak KASAUTEN yang angkatan udara juga telah mengadakan pertemuan dengan para petinggi airbus Di antaranya ada petinggi airbus helikopter dan disebutkan juga ada petinggi airbus defense and space Dan menariknya disini Di akhir sesi diskusi terlihatlah mereka berfoto dan airbus memberikan cindera mata kepada TN Angkatan Udara berupa model pesawat A330 MRTT Nah jadi bau-baunya kini sepertinya tak lama lagi pesawat multi-roll transport tanker kita ini pun juga bakal datang ke Indonesia bos Bakal oke dan deal Dan dengan pesawat ini Maka TN Angkatan Udara pun akan memiliki pesawat dukungan logistik kelas berat Selain A400M dan juga C-130J Super Hercules Dan tak main-main bos Selain pesawat logistik dan angkut pasukan Pesawat A330 MRTT ini pun juga bisa diubah konfigurasinya sebagai pesawat tanker Kemudian selanjutnya radar Nah jadi ini mungkin maksudnya pengadaan 13 unit radar canggih GCI Sebagai bagian untuk membentuk sistem perisai Trisula Nusantara Indonesia nih bos Jadi tak main-main radar ini pun sangat penting sekali Pasalnya dengan jangkauannya yang mencapai 450 km Radar tipe ini pun akan berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat Maupun pesawat buru sergap dalam menjalankan setiap misi dan operasinya bos Dan kabar terakhir radar ini pun ternyata akan dirakit langsung Di dalam negeri tepatnya di kota Subang Jawa Barat Yang berada di fasilitas milik PT Land Industri Yaitu D-Land Techno Park Dan artinya dengan ini negara kita Indonesia pun Bakal mendapatkan transfer teknologi dari negara Perancis bos Dengan merakit sendiri di kota Subang Artinya kita pun bakal jadi tahu cara bongkar pasangnya Dan juga jadi tahu mengenai sistem dan bagian-bagian penting Yang menjadi komponen penyusun radar ini Perakitan pun waktu itu katanya dimulai pada bulan Oktober 2023 lalu Dan PT Land Industri pun juga ikut memproduksi beberapa komponen penting Yang diperlukan oleh radar ini Yaitu perangkat lunak untuk transmitter dan receivernya bos Direktur utama PT Land Industri yaitu Bapak Bobi Rasidin pun mengatakan Bahwa yang kami produksi lagi di dalam negeri yaitu C2 nya Command and Control Kemudian konsolnya Software-softwarenya juga produksi di dalam negeri Kemudian beliau juga mengungkapkan bahwa komponen Yang masih diproduksi oleh TELES di Perancis Yaitu adalah komponen mekanikal radar Dan disebutkan juga bahwa targetnya seluruh unit radar ini Akan rampung dibuat secara bertahap selama 48 bulan Atau sekitar 4 tahun setelah kontrak efektif Dan kontrak efektifnya yaitu adalah pada tanggal 20 April 2022 lalu bos Artinya nanti semuanya 13 unit radar ini pun Bakal selesai dibuat sekitar tahun 2026 Nah kemudian disebutkan juga bahwa periode garansi untuk sistem radar ini adalah 36 bulan bos Nilai kontrak dan nilai kontrak untuk pengadaan 13 unit sistem radar ini pun mencapai 354 juta euro Atau setara dengan 5,8 triliun rupiah Mantap mantap cos Nah jadi bagaimana menurut kalian tentang pengembar perkembangan kekuatan udara Indonesia ini Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia tangguh salam Indomex Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn